Pemerintah, selanjutnya ironis sekali seorang warga yang menderita sakit sesak nafas di Kabupaten Kuas, Sulawesi Selatan terpaksa harus ditandu sejauh 7 km untuk mendapatkan perawatan di puskesmas. Pasien terpaksa ditandu warga karena kondisi jalan yang buruk sehingga tidak dapat dilewati oleh mobil ambulans. Rekaman pasien dievakuasi menggunakan tandu ini kemudian viral di media sosial. Daeng Samo warga Dusun Mateko, Desa Erelembak, Kejabatan Tombolo Pao, Kabupaten Goa terpaksa ditandu agar bisa menjalani perawatan di puskesmas. Daeng Samo yang mengalami sesak nafas dievakuasi dengan tandu terbuat dari bambu dan sarung sejauh 7 km menuju mobil ambulans. Kondisi jalan yang rusak parah, berbatu, berumpur dan licin sangat sulit dilewati kendaraan roda 4. Warga harus ekstra hati-hati menandu pasien agar tidak terjatuh. Jalan tersebut merupakan akses terdekat agar pasien bisa secepatnya mendapatkan perawatan medis di puskesmas di Kecamatan Tinggi Moncong. Mateko dan wilayah Pak Barung, Kelurahan Tamo ini terdekat ada asfal di situ. Maka keluarga ini membawa kesamu ini ke arah Pak Barung, Kelurahan Tamona. Yang arah yang terdekat dengan mentandu. Mentandu karena arah itulah yang terdekat dari tinggi. Warga dusun Mateko berharap pemerintah segera melakukan pengaspalat agar warga tidak lagi kesulitan melakukan evakuasi warga yang membutuhkan perawatan di puskesmas. Video rekaman warga mengevakuasi pasien dengan cara ditandu pada hari Jumat lalu viral di media sosial. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, Ainews melaporkan. Terima kasih.